Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin Jonathan Oke, jadi di video kali ini gue pengen melakukan ajang bales dendam teman-teman Karena kenapa? Di video sebelumnya mungkin kalian yang nonton video itu gue gagal upgrade Hiropan bintang 10 teman-teman Tapi bukan di akun ini, di akun yang satunya Karena apa? Karena gue kurang batu upgrade coy Kampret emang ya Gue cuma ada batu upgrade 6 ribu padahal dibutuhinnya tuh 10 ribuan lebih teman-teman Jadi gue pengen bales dendam ya Gue bakalan bales dendam di akun ini Gue akan upgrade Hiro Hell ke bintang 10 teman-teman ya Karena disini gue udah punya bahan-bahannya ya untuk upgrade Dan disini gue akan numbalin si balrok Oke, tapi sebelum gue lanjutin videonya lebih lanjut Buat kalian yang belum subscribe youtube channel gue Ayo, buruan klik tombol subscribe-nya untuk beri dukungan pada youtube channel gue bro Jangan sungkan-sungkan, gratis coy Kagak usah bayar-bayar ya Menuju 3200 subscriber, gue akan melakukan giveaway lagi Santu ya Jadi kalau ada rejeki dari youtube, gue bakalan kasih lagi ke kalian ya Walaupun tidak sama nominalnya Tapi gue juga mau merayakan kebahagiaan gue ke kalian semua Oke Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe Nyalain notification-nya Dan jangan lupa di like dan di komen Buat traffic youtube gue menjadi bagus lagi Oke, jadi langsungkan aja gitu ya Gue bakal upgrade si balrok coy Disini kan gue kurang 1 nih bintang 5 Jadi gue beli coy Gue beli di market Sebenernya pertimbangannya berat sih Tapi yaudahlah ya Kita gasgen aja coy Kita beli karjan Oke Padahal ini gue kurang 5 lagi coy fragmentnya Tapi kampret ya Kagak demo ngasih coy di guild vault itu Oke udah Disini balrok bakal kita iniin Nice Oke ya Oke cukup ya batu upgrade-nya Disini kan gue kurang ya Untuk bintang 6 duck-nya Gue bakal si loo cheaper aja lah Loo cheaper Loo cheaper Ini 3 Pas banget Oke Disini langsung aja kita upgrade Gak usah banyak bacot lah Langsung aja kita gasgen ya Ya Nice Mantap ya Akhirnya bintang 10 juga coy Hell bukan warrior gue Tapi support gue Karena gak ada damage coy Ya ampun Ngeleks banget Sumpah Ya ampun Gak ada duit coy Sumpah 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 Yaudahlah ya Gak apa-apa Disini kita ambil dulu Hadiah batu upgrade-nya Semoga dapatnya bagus ya Kita lihat Bam Attack tubuh baja Exorcism Aduh Cuma bagus detect doang coy Tapi gak apa-apa Kita terima aja Kita taruh disini Kemudian Untuk speednya Kayaknya kasih kerapel Enak sih sebenernya sih Kasih kerapel aja Ya untuk cepatnya Lumayan Ya ampun Ngeleks banget coy Nah Nice Disini gue juga bakal Tuker ya Equipmentnya Kita tuker Ih kenapa Ngeleks kali cu Ini Ya ampun Ngeleks banget coy Ini gue tuker Ini gue tuker Kita bakal main Full set aja coy Buat di health Oke Nice Kayak gini aja Dan untuk Formasi arahnya Kayak gini ya Tapi belum full coy Itunya coy Sayang banget gitu Ini kita bikin 230 aja Biar enak Dilihat Kita tes Arena ya coy Kita lawan Seti dulu Yang CP nya Ya aku langsung Menang coy Skip dulu Kita lawan Si Aton coy Ya gue Nggak berharap Menang banyak Nggak berharap Kalah juga Ya gue cuman Nunjukin battle gameplay aja Hell no damage tuh Kayak gimana ya Kayak gue lah Hell no damage tuh Kayak gue coy Nah kalian bisa lihat lah Tidak ada damage coy Tidak ada damage Ini bintang 10 Tidak ada damage coy ya Tapi gapapa Yang penting gue Hanya Memanfaatkan dari Pasifnya aja ya Lumayan Karena pasifnya Oke Kalian bisa lihat tuh Pasifnya Kenceng banget Jadi gue emang Mungkin ya Apa Bakalan Ngetuker position ya Si Valkratenya Rada di belakang Nukerin posisinya Si Hell Dan si Hellnya Bakalan di tengah gitu Dan mungkin gue bakalan Cari rune warpath ya Buat si Hell Jadi agak lebih Tanky dikit Eh bukan lebih tanky Sorry Lebih sakit dikit Ketika darahnya Udah dikit gitu Karena kalo ngandelin Damager yang besar Seperti Sphinx doang Di lineup gue Bener-bener Susah banget sih Oke Oke nice Kita lihat total damage nya Hell no damage ya Eh Wih Gue kira 100 ribu 1 juta juga Cok Lumayan ya Wih Gila Healnya 2 juta Cok Mantep 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 Boleh Boleh Sekarang kita lawan Sagrove ya Kita Yang atas-atas Saya lah Cok Gitu ya Ini gue Berhubung lawannya Emang masih di bawah Si CP nya Nanti gue cari yang Samaan juga Santai Oke Wuh sakit Cok Ini Poseidon Pasti Fix Oke Oke Nice Ayo lah Hell Kasih lah damage Lebih Tinggi dikit Cok Masa gak ada damage Hmm Wih sakit banget Cok Sumpah sakit banget Itu Ya ampun Gak ada damage Cok Cok Wah ini sakit banget Sipasnya Ayo lah Sphinx lah Tolong lah Ini gue Tidak ada Hero revive Gimana Mau menang Gue Cok Cok Ini kalo gue menang GG sih Kalo gue menang Eh Iya kalo gue menang GG sih Eh menang Cok Kayaknya Cok Oke Kei lagi Gue sebenernya lagi Nyari Dion Sius Tapi susah banget Cok Nyari Dion Sius Oke Kita liat total Image nya lagi 1.300.000an Ya lumayan 2.000.000an lagi Coy Mantep ya Emang ya Pasifnya ya Dan disini kita coba cari Si Darpinic Masih di bawah Kita tuker Coba ya 1.000an lagi Ini coba nih ya Kita lawan Kia Gue lawan Kia Biasanya kalah cuy Asli Kalah gue lawan Kia tuh Kalah jauh gue Lawan Kia ini Gue Dulu sempet menang Sebelum Kia Apa Kirinya Belum bintang 11 Tapi Gak tau lah ya Kesini Gimana gitu Kita liat aja cuy Biasanya sih gue kalah Kalah telak cuy Parah Mati Wah Fakir gue Kira mati Oke Wih Kena stun 2 Palu gue Kalu ajaib nih Lumayan Biasanya Gak pernah Kena stun Loh Palu gue lagi Hoki Cok Oke digaruk Nice Buat kalian Buat kalian mungkin Kalo misalnya ada saran Untuk equipment Atau run Atau bakat Buat Hell gue Boleh dikasih Saran Atau masukan Di kolom komentar Kalian tinggal bilang aja cuy ya Menang Menang gue Menang gue Menang gue lawan kia Total damage Sekarang Hell gue gak ada damage Dicarry sama sphinx ya Gak apa-apa Tetap 2 juta Wih Agak lebih Banyak nih 2 juta 700 cuy Oke Kita refresh lagi Wah Wah lawan kisah Gue biasanya kalah cuy Asli Gue lawan kisah Kalah cuy Kalah telak Cok Udah kita coba aja lah ya Kalah telak Gue biasanya lawan kisah Soalnya ada Buyung-buyuh coy Kagak kuat gue Bener Gak ada damage Yang bisa nembusin Defense nya Si kisah Gak tau kenapa Cok Lah Hilang goblok Akhirnya sphinx yang nyerang itu lah Cok Itu udah hilang Anjay Dia emang posisinya Gak ada Support revive ya Tapi si Burung kampretnya coy Yang ini Yang revive nya Ngeselin Makanya gue pake si soul rip ya Untuk si hell Karena gue posisinya Gak ada revive Berarti gue harus matiin Support revive nya Musuh Gitu Biar hero hero nya tuh Gak ada yang ke revive Gagera sih support nya Itu sih Tuh kan gue kalah telak coy Kalau lawan kisah Masih belum kuat gue Masih belum kuat gue Lawan kisah GGG Yang sebenarnya Gak jauh beda sih ya Tuh Gak jauh beda sih Sebenarnya sih Sebenarnya Gue kalah di tank Sebenarnya Kalah di tank Oke kita refresh Nah ini kita coba Lawan Kok gak ada yang 1.600.000an ya Kita lihat dulu Coba ya Ah gak ada 1.600.000an co Nah kita coba Lawan ini aja Si Adar Phoenix Terakhir nih Terakhir Kalau dari segi Hero sih Lebih mantep Adar Phoenix Tapi gak tau cuy Kita lihat aja Nice Wih sakit banget coy Asli Nice Stun Di toren Gak nyicil Nyicil Oke nice Oke lanjut lagi Menang sih Oke nice Menang Nah oke Udah menang ya Ini dia Statistiknya Oke jadi lumayan lah ya Untuk Hell bintang Sepuluhnya Jadi ajang pembalasan Gue rada sedikit Terbayarkan Jadi sampai sini aja Dulu Untuk videonya Terima kasih buat kalian Sudah mengikuti Video ini Dari awal sampai akhir Dan jangan lupa Untuk klik tombol subscribe Nyalakan notification Dan jangan lupa Untuk like ya Video ini Oke Sampai jumpa di next video Terima kasih buat kalian yang menonton Sampai jumpa Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video